Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita belajar lagi di pembelajaran jarak jauh. Selamat datang di SMP Wahidin Cirebon, Sekolah Berwawasan Teknologi Bernuansa Religi, Tahun Pelajaran 2021-2022. Selamat belajar di pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran PCOK kelas 8, Pertemuan ke-9 materi bulu tangkis. Anak-anak, sebelum belajar, kalian harus memperhatikan protokol kesehatan. Mari kita laksanakan 5 progres, yaitu 1. Mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. 2. Memakai masker. 3. Menghindari kerumunan. 4. Menjaga jarak. Dan ke-5. Mengurangi mobilitas kegiatan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Sebelum belajar ya, bagi biar yang beragama Islam, mari dengan Bapak membaca doa. Dan bagi anak-anak yang non-muslim, silakan membaca doa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Robbizid ni ilma, warizuk ni fahma. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa dapat Satu, menyebutkan cara memegang raket. Yang kedua, menjelaskan pengertian servis. Nah, untuk materi hari ini anak-anak adalah materinya permainan bulu tangkis ya. Yang harus kalian perhatikan, yang pertama yaitu teknik dasar bulu tangkis. Nah, nanti kalian bisa lihat di slide itu ada yang pertama adalah cara memegang raket. Selanjutnya, teknik memegang raket itu sebagai berikut anak-anak. Yang pertama adalah teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika memegang benda. Pada umumnya, tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk atau ibu jari membentuk huruf V ya. Selanjutnya, yang kedua adalah teknik backhand. Hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya. Melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Kemudian yang kedua, anak-anak posisi badan atau sikap berdiri atau stance ya bahasa Inggrisnya. Nah, bagaimana sikap berdiri dalam permainan bulu tenke? Yang pertama, badan bertumpu pada kedua kaki. Kemudian yang kedua, kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Yang ketiga, tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Kemudian yang ketiga, kerja kaki atau fluk-fluk. Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu, kerja kaki atau fluk-fluk punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat kesimbangan tubuh anak-anak ya. Selanjutnya, yang keempat adalah servis bulu tangkis anak-anak. Nah, servis apa artinya anak-anak? Mungkin kalian sudah tahu ya, servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Kemudian, teknik servis sendiri ada tiga macam anak-anak yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama, yaitu forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat, akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di daerah depan tim lawan. Yang kedua, yaitu forehand tinggi. Yaitu teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain. Lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Yang ketiga adalah backhand. Yaitu servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan untuk mengembalikan serangan. Kemudian yang kelima adalah cara memukul. Ada beberapa cara memukul. Yang bagian A adalah lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang sehingga setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Kemudian bagian B yaitu drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Kemudian teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak semes sehingga tim lawan pun bersiap-siap di air belakang akan tetapi pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot. Dan koknya justru jatuh di dekat net. Untuk pembelajaran hari ini anak-anak dicukupkan sekian tapi Bapak memberikan kesimpulan ya. Yang pertama teknik memegang ringan ada dua. Yang pertama teknik forehand yang kedua teknik backhand. Kemudian yang kedua pengertian servis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Ya itu beberapa kesimpulan hari ini. Kemudian anak-anak jangan lupa untuk minggu depan materinya adalah permainan tenis meja ya. Mungkin kalian sudah bisa dan kita terapkan. Selanjutnya latihan soal ya. Kalian nanti setelah pembelajaran air ini selesai kalian lakukan jawab soal. Nanti kerjakan dengan baik supaya mendapatkan nilai yang memuaskan. Baik anak-anak untuk menutupi pembelajaran hari ini ya marilah kita bersama-sama membaca doa belajar ya. Doa belajar kita mulai ya. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni istaudi'uka ma'alam tanihi Fartutuhu ilaiya indahacati Walatansanihi ya rabbal alamin Artinya Ya Allah Sesungguhnya ku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku Maka kembalikanlah dia kepadaku Di saat aku membutuhkannya Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya Wahai Tuhan pemelihara alam Selesai Demikianlah anak-anak untuk pembelajaran hari ini Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak bisa diserah ya Dan mudah-mudahan kalian dalam mengerjakan tugas soal Dapat nilai dengan baik ya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh